Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahabatihi ajma'in Saudara, mari kita baca surah Al-Fatihah Untuk Kiai Soleh Darat menulis kitab Haidul Rahman Yang kita pelajari pada malam hari ini Lahul Fatiha A'udzubillahimnas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina anna'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walabdalin Amin Sedara, kemarin Kita sudah berbicara tentang Ayat yang berkenaan dengan mensruasi Ini masih melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Yakni setuhuni wang watun had Iku ora wenang dan jima'in Goyan wasuji kelawan atus Utawa kelawan tayamum Lan kufur wang kang nikodakan halal jima'in Dalam had Kronodawi kanjeng nabi Maknanya Bahwa perempuan yang sedang mensurasi Itu tidak boleh dilakukan hubungan seksual Sampai bersuci Dengan cara mandi Atau dengan tayamum Kafirlah orang yang beretikat Bahwa Berhubungan seksual Dengan perempuan yang had Itu Boleh Karena Sabda Nabi Muhammad SAW Barang siapa Apa Ya Berhubungan seksual Dengan perempuan yang Sedang mensurasi Atau perempuan Lewat pintu belakang Atau lewat duburnya Atau mendatangi dukun Maka dia telah kafir Dengan apa yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW Hadis direwatkan oleh Turmudi Lan den menang akan istimta Marang watun kang het Kelawan liane Wudele lan liane Denggule Lan menang turu awar Lan menang gepoan Lan den haram akan melebu mesjid Lan haram sholat Lan haram moco kur'an Lan haram puoso Lan haram den tolak Juga Tetapi Boleh Istimta Boleh Istimta itu Apa Yang Ya Berapa Bermesraan Dengan perempuan Yang sedang mensurasi Tetapi Selain Apa Selain pada Pusarnya Dan Lututnya Atau diantara Pusat dan lutut Boleh tidur bersama Boleh juga Bersentuhan Dan perempuan Yang sedang het itu Tidak boleh masuk Masjid Dan haram sholat Serta Membaca Al-Quran Haram pula Berpuasa Dan Kalam pula Diceraikan Lantat kalane Wasmampet Mongko wajib Enggal Adus Krono Arah sholat Mongko Sawise Suci Mongko Halal Den Jima Sekiro Jima Ikum Mitrut Perintah Tegese Ora Jima Dubur Lan Ora Jima Saat Durungi Adus Kalau Sudah Berhenti Mensulasinya Maka Perempuan itu Wajib Segera Mandi Untuk Sholat Kalau Sudah Suci Maka Boleh Berhubungan Seksual Asalkan Menurut Perintah Maksudnya Tidak Lewat Duburnya Dan Tidak Sebelum Mandi Makna Al-Ishari Setuhun Kaduhi Allah Subhanahu wa ta'ala Ikunduweni Piro-piro Ahkam Kang Letepakan Marang Nak Isul Abid Tetapi Ine Ora Kelawan Ikhtiari Kaulolan Ora Kasabi Kaulolan Yang Dalam Iku Ahkam Piro-piro Asrar Unloh Lan Piro-piro Ajaib Lan Piro-piro Al-Tof Kang Samar Samar Sesungguhnya Allah Mempunyai Banyak Hukum Yang Menetapkan Kelemahan Manusia Tetapi Itu Bukan Karena Ikhtiar Manusia Sendiri Bukan Pula Karena Usahanya Dan Di dalam Hukum Hukum Itu Terdapat Rahasia Rahasia Allah Serta Berbagai Macam Hal-hal Yang Mengagumkan Serta Hal-hal Yang Samar Lembut Samar Setengah Saking Al-Tof Allah Iku Amas Di Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Banatu Adam Kelawan Hed Lan Yang Dalam Iku Hed Ibtilak Lan Nitihan Kadu Wong Lanang Lan Wong Waddon Waddoni Opo Sabar Tinggal Kumpuli Lanang Opo Ora Lan Sabar Larani Opo Ora Lan Lanang Opo Sabar Ora Kumpulan Waddoni Opo Ora Di antara Al-Tof Al-Tof itu Tapi saya kira disini Hal-hal yang Lembut Yang Samar Samar Di antara Hal-hal yang Seperti itu Yakni bahwa Allah Itu Menetapkan Atau Kepada Banatu Adam Ini perempuan Dengan adanya Hed Menetapkan adanya Hed pada Perempuan Dan di dalam Hed itu Terdapat Cobaan Ujian Bagi Suami Maupun Istri Apakah Istri Itu Sabar Tidak Berkumpul Dengan Suami Atau Tidak Dan juga Sabar Akan Sakitnya Atau Tidak Demikian Pula Laki-laki Apakah Dia Suami Apakah Dia Sabar Tidak Kumpul Dengan Istrinya Atau Tidak Seperti Firman Allah Jauhilah Perempuan Dalam Keadaan Hed Dan Janganlah Kau Dekati Sampai Sampai Mereka Itu Bersuci Utawi Oleh Ngedai Wadun In Lanang Waktunya Hed Iku Dati Netepaken Marang Kurbah Ilallah Senajan In Dalam Zohire Iku Atau Saking Mangkomi Munajat Krono Iku Wadun Kacegah Saking Munajat Zohir Bloko Lan Ora Kacegah Dawa Munajat Ulbatin Lan Muroko Batul Kulub Karena Perempuan Itu Terhalang Dari Munajat Tadi Solat Itu Munajat Berdua-dua Dengan Allah Berbisik-bisik Dengan Allah Itu Munajat Zohir Saja Tetapi Tidak Tercegah Dari Munajat Batin Yang Terus-menerus Dan Mengintai-intai Kedekatan Dengan Allah Dan Apa Lantendate Akan Sucine Wadun Kelawan Atus Banyutobat Iku Netepaken Marang Majitlan Wuslah Ya Apa Dijadikan Bersucinya Perempuan Itu Dengan Mandi Air Tobat Itu Untuk Menetapkan Kemuliaan Dan Ke Uslah Itu Kedekatannya Dengan Allah Inna Allah Yuhib Tawabin Sesungguhnya Allah itu Cinta Kepada Orang Yang Bertobat Tegese Pangreksani Nafsu Saking Larangan Isyarah Maksudnya Tobat Itu Adalah Menjaga Nafsu Dari Larangan Syarah Wayuhibbul Mutatoh Hirin Dan Mencintai Orang Yang Bersuci Tegese Oleh Nelakoni Nafsu Kelawan Mak Murot Syar Maksudnya Bahwa Nafsu Itu Menjalankan Perintah Perintah Syarah Mungkau Mungkau Kadidini Het Lohir Iku Dati Ngurangaken Ing Wadun Saking Imane Sabab Oleh Kacegah Saking Iku Matus Sholah Tiwas Siam Semuno Ugo Het Batin Kaduwe Wang Lanang Iku Iyo Dati Ngurangaken Imane Lanang Iki Kacegah Lanang Saking Iku Matus Sholah Al-Hakiki Lan Iyo Iku Munajadul Maula Lan Kacegah Saking Haki Kotus Siam Lan Iyo Iku Ngempet Imsak Saking Karapani Nafsu Ya Apa Kalau Perempuan Kalau Perempuan Itu Het Zohir Maka Sebetulnya Laki-laki Juga Apa Mendapat Het Batin Ya Seperti Kalau Het Itu Mengurangi Apa Mengurangi Keimanan Perempuan Karena Tercegah Dari Menjalankan Sholat Dan Puasa Demikian Juga Het Batin Itu Bagi Laki-laki Mengurangi Keimanannya Ya Maksud Maksud Dari Apa Het Batin Itu Adalah Tercegahnya Dari Menjalankan Sholat Hakiki Yaitu Munajatul Maula Ber Bisik-bisik Dengan Atau Ber Bertemu Empat mata Kalau bahasa Bahasa Fisiknya Atau Munajat Itu Ber Berkata-kata Hanya Berdua Saja Bertukar Kata Secara Berdua Saja Itu Munajat Apa Bermunajat Dengan Tuannya Dan Terhalang Dari Hakikat Siam Hakikat Puasa Atau Puasa Hakiki Apa Itu Menahan Diri Dari Kemauan Nafsu Jadi Ada Juga Yang Disebut Haid Batin Yaitu Ketika Nanti Kita Nanti Akan Disebutkan Akan Dijelaskan Utawi Rupani Haid Batin Iku Hawa Nafsu Mongko Kadidini Haid Zohir Iku Miline Getih Saking Farji Kang Nyegah Saking Ikum Matus Sholah Semuno Hukoh Hawa Nafsu Iku Miline Lan Lumak Kune Sifate Basyari Lan Hajat Insani Malang Kasenengane Dunia Wiyah Yang Dimaksud Dengan Hid Batin Adalah Hawa Nafsu Maka Sebagaimana Hid Zohir Itu Mengalirnya Darah Dari Kemaluan Perempuan Yang Mencegah Dari Menjalankan Sholat Maka Hawa Nafsu Itu Juga Mengalirnya Atau Berjalannya Sifat Kemanusiaan Sifat Sifat Basyari Sifat Fisik Manusia Dan Kebutuhan Kebutuhan Manusia Kepada Kesenangan Dunia Wiyah Mongkoso Mongkoso Ngelep Hawa Mongkoso Iyo Budek Atilan Hasil Adah Koronadrot Minal Hawa Tukat Dirubah Ron Minas Sifat Mongkoso 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 Budek Mongkoso Kacegah Iko Matus Sholah Waid Mamus Sholah Tul Hakiki Senajan Zoh Hiring Lakoni Jadi Kalau Apa Sewaktu-waktu Hawa Nafsu Itu Membanjiri Atau Menggenangi Hati Maka Hati Menjadi Keruh Dan Dari Situ Terjadilah Aza Kotoran Kotoran Karena Apa Satu Saya tidak tahu Apa ini betul Nulisnya Nadroh Karena Mungkin ini kotroh Mungkin lebih tepat Kotroh Kotroh Terminal Hawa Tukat 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 Sifat Satu Apa Satu Percikan Saja Dari Hawa Itu Akan Mengotori Apa Lautan Sifat Jadi Kalau Dalam bahasa Sifat Setitik Nilah Itu Merusakkan Susu Sebelangan Ini Setetes Dari Hawa Itu Bisa Mengeruhkan Lautan Sifat Maka Sewaktu Waktu Keruh Hati Manusia Maka Dia Terhalang Dari Melakukan Dan Menyempurnakan Sholat Hakiki Walaupun Secara Zohirnya Itu Melakukan Sholat Ya Mungkin Ya Seringkali Kita ini Sholat Tapi Hatinya Kepana Mana Ya Mungkin Itu Yang Digambarkan Dengan Sedang Mengalami Hat Batin Mongkona Likane Mongkona Likane Iku Saya kira Mongkona Likane Iku Mongkona Hed Makna Iku Luih Agung Larane Tinibang Larane Hed Dohir Krono Wengkang Hed Dohir Iku Namung Kacegah Saking Ngelakoni Korobah Dohir Anapun Batin Mongkona Ora Kacegah Ngelakoni Mongkona Kacegah Ngelakoni Kurbah Lan Munajat Saya kira Ini memang ada kata Ora Tapi saya kira Mestinya tidak ada Ora disini Ketika Itu Ketika Apa tadi Bahwa Hed Batin Itu Mencegah Seseorang Dari Sholat Hakiki Maka Hed Maknawi Kalau Hed Dohir Itu Mencegah Dari Sholat Dohir Maka Hed Maknawi Itu Lebih Besar Sakitnya Daripada Hed Dohir Karena Orang Yang Hed Dohir Itu Hanya Tidak Boleh Menjalankan Korobah Dohir Menjalankan Ibadah Dohir Tapi Kalau Hed Batin Itu Tercegah Dari Melakukan Purbah Dan Munajat Pendekatan Kepada Allah Dan Berbicang Berdua Saja Dengan Allah Lan Utawi Haydul Hawa Itu Tercegahnya Dari Korobah Maknawi Dari Dekat Maknawi Dekat Batini Atau Maknawi Karena Ada Seruan Di Dalam Hati Orang Laki Laki Jawilah Perempuan Ketika Sedang Mensuasi Maksudnya Jawilah Wahai Nafsu Laki Laki Dari Tempatnya Hawa Sampai Sudah Suci Dari Berbagai Macam Pekerjaan Yang Apa Yang Nisya Yang Doruri Yang Primer Bagi 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 manusia Maka Baru Setelah Itu Dilaksanakan Boleh Mendekati Kenikmatan Katakan Tak Begitu Kesenangan Hawa Faidah Maksudnya, boleh kita menuruti nafsu dengan makan atau minum, atau berhubungan suami istri, jika nafsu itu sudah disucikan dengan cara dicuci dan dimandikan dengan air tobat atau air ma'rifat. Ya, maksudnya kalau kita, itu supaya dalam mengikuti dorongan nafsu itu terukur, tidak lalu melampiaskan sepuas-puasnya, bukan seperti itu. Maksudnya sudah dicuci dengan air tobat dan seterusnya itu, maksudnya kita sudah bisa mengontrolnya. Jadi lalu, seperti kita makan, makan secukupnya, minum secukupnya, berhubungan suami istri juga secukupnya. Tidak, tidak lalu mau dilampiaskan, tuntas, habis. Tidak seperti itu. Ketika orang Yahudi itu berkata, barang siapa berhubungan dengan perempuan dari belakang, maka anaknya nantinya, kalau jadi anak, anaknya akan juling. Barang siapa, apa namanya, katanya, kata orang Yahudi itu semua sudah tersebut di dalam kitab Taurat. Ketika mendengar itu, orang Muslimin lalu bertanya kepada Nabi, maka lalu turunlah ayat berikut ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattakum maha wa'alamu anna kum mulaquhu habasyiril mu'minin Utawi wadun niro lan buju niro iku minongko gegagani ro piranti tandur anak Lan deder anak artine setuhune perjine wadun iku minongko bumi lan manine lanang iku minongko wiji Lan hasile anak iku minongko jarak Mongko nekanono siro kabeh lanang ingga gani ro opo sakkare piro kelawan ngadek utawa kelawan lunggo utawa kelawan miring utawa kelawan mungkur saking burini wadun Apa, istri kalian itu adalah seperti ladang untuk menanam dan menyebarkan benih anak Artinya bahwa kemaluan perempuan itu seperti bumi sedangkan sperma laki-laki itu seperti benih yang akan menghasilkan anak Dan terciptanya anak itu seperti panaman Maka karena itu datangilah wahai laki-laki Ladangmu itu menurut kemauanmu atau semau maumu Mau dengan berdiri atau dengan duduk atau dengan miring atau dengan lewat belakang Itu boleh Tetapi Jangan Adep-adepan Uto Kelawan Melumah Mongko iku melumah Engkang Uto Modewe Tetapi Jangan Diduburnya Bisa Bisa juga kalau lakukan dengan berhadapan-hadapan atau apa Telentang Dan telentang itu yang paling baik bagi perempuan Maksudnya Boleh berhubungan seksual dengan cara-cara yang sudah disebut diatas Untuk menolak Untuk membantah perkataan orang Yahudi bahwa barang siapa berhubungan seksual dari belakang itu anaknya nanti akan menjadi juling Pada Andihino Siro kabeh yang nalikani jimak yang amal soleh Kang bakal manfaat marang siro koyo Mojo bismillahirrohmanirrohim Nalikani arep jimak saat durungi tukul khasafa Dahulukanlah atau dahuluilah itu sebelum apa sebelum perhubungan seksual dengan perbuatan yang saleh yang akan bermanfaat bagi kalian Seperti membaca bismillahirrohmanirrohim Sebelum melakukannya Sebelum memasukkan itu Rasulullah s.a.w telah bersabda Barang siapa Yang itu Siro kabeh Siro kabeh Iku bakal ketemuin Allah Kelawantin Baaf Saking kubur Takutlah kalian kepada Allah Wahai laki-laki Takutlah kalian laki-laki kepada Allah Dan ketahuilah Oleh kalian semua Serta Tekadkanlah Yakinilah Bahwa Kalian semua itu akan ketemu Allah Dengan Cara dibangkitkan kembali dari kubur Kemudian akan dibalas Apa yang kalian lakukan Ya ini setuhuni lanang ikutin menangakan jima yang bujune sakwisewus suci Oleh jima kelawanan di pertingkah sakkarepe lanang Lan mesti wadun wajib miturut senajan yang luhure Unto ngalikoten ajak jima iyo wajib miturut Tetapi niden haramakan jima yang dubure Ya maksudnya Bahwa Laki-laki itu diperbolehkan berhubungan seksual dengan istrinya Setelah bersuci Dengan cara apapun Yang dimauinya Dan perempuan mesti mengikutinya Meskipun di atas unta Ya kalau diminta begitu ya harus dituruti Tetapi Tidak boleh Berhubungan lewat Duburnya Utawi arti Maksud dari Waktu dimuli angfusikum Dahulukanlah Amal soleh untuk diri kalian sendiri Itu Agar kalian semua Mencari Anak Ketika Kalau Kalau mendapat anak Anak-anak itu Akan selamat dari bahaya Setan Waqilah Arab Ini Maksud dari Allah Ta'ala Ketika 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 Berhubungan seksual itu Minta anak Yang Menjadi simpanan Nanti di akhirat Ya ini Apa namanya Ini memang agak Agak aneh tetapi Mungkin mengikuti hadis ya Rasulullah SAW bersabda Bahwa Kalau ada Seseorang Anaknya mati Sampai tiga Maka Dia tidak akan Terkena neraka Kecuali hanya Untuk Meng Menghalalkan Sumpah Maksudnya Bahwa orang yang Anaknya Sampai tiga yang mati Lalu Orang itu Tidak akan tersentuh neraka Bukan begitu Tetapi Maksudnya adalah Bahwa Kalau dia melewati neraka Itu hanya untuk Mel Apa Untuk melunasi Sumpah Allah Saja Maksudnya Allah Berfirman Waiminkum Illa wariduha Masing-masing kalian Pasti akan Masuk neraka Jadi karena Allah Sudah menyebutkan begitu Jadi orang tadi Hanya Melunaskan Kosamnya Allah Jadi menurutkan Apa Sumpahnya Allah Bahwa semua orang Pasti akan Masuk Neraka Tapi Disini hanya untuk Lewat saja Agar Firman itu Terbayar Jadi ini Maksud dari hadis tadi Jadi Maksud dari hadis Orang yang Sampai anaknya Meninggal Tiga orang Itu Apa Masuk nerakanya itu Hanya untuk Membatalkan Sumpah Allah Maksudnya Adalah Bahwa Orang yang sudah Tiga Anaknya Mati Itu tidak Sampai Bukan Tidak sampai Masuk neraka Bukan Masuknya itu Hanya Untuk Melepaskan Sumpah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena setiap Makhluk Apakah Nabi Atau Wali Atau lain-lainnya Itu pasti Akan melewati Neraka Ketika Menuju Surga Mongkotat kalaneus Tumuko ingnar Mongkot lepas Sumpai Allah Ora Kok tumukane Iku arah Densikso Ora Balik arah Liwat Marangsuargo Jadi kalau sudah sampai Neraka Orang itu Berarti Sumpah Allah Sudah Sudah Terbayar Maka Disitu dia tidak akan Disiksa Tetapi hanya lewat saja Untuk masuk surga Ya Mendahulukan Untuk kalian Amal sholah itu Maksud ketika Ketika Berhubungan seksual Itu maksudnya Adalah Takut kepada Allah Dengan cara Tidak Melakukan Apa yang Dilarang oleh Allah Dan ingatlah Oleh kalian semua Bahwa Kalian Nantinya Akan Dihisab Akan Dihitung Amalnya Dan Amalnya Dan Sunnah Disunatkan Bagi Laki-laki Ketika Apa Terasa Akan keluar Spermanya Itu mengucap Di dalam hati Alhamdulillahilladi Ja'alma'an Nasabah Wasihroh Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan Air 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 mani maksudnya Nasab Nasab Dan Nasab Dan Apa Sihroh itu Ya Menantu Nasaban Wasihroh Artinya menjadi manusia Nasaban Wasihroh Berketurunan Berketurunan Dengan cara Pernikahan Makna Alishari Setuhuni Darojatul Mu'minin Iku telung Darojat Suici awamul Mu'minin Lengkapindu Khawasul Mu'minin Lengkaping telune Khawasul khawas Anapun wong awam Sarehne Kulinane Awam Iku ghoflah Lengghoibah Anil hakiqoh Mongkoono Condonge Atine Marang Sakbangsane Lengsak Jinise Mulane Lakum Fatuhatakum Anna Syi'tum Manusia itu Tingkat Ada tingkat Tingkatan Yang pertama adalah Awam Awam Maksudnya orang mu'minin Orang mu'minin itu Ada tidak tingkatan Yang pertama adalah Awam Yang kedua Khawas Yang ketiga Khawasul khawas Yang lebih khusus lagi Orang awam Karena Biasanya orang awam itu Lalai Dan Tidak bisa menangkap Hakikat Maka Kecenderungan hatinya Adalah kepada Yang Sebangsanya Dan Sejenisnya Karena itu Di Apa Dimukhotobi Karena itu Diajak bicara oleh Allah Dengan pembicaraan Nisa hukum Hartul lakum Perempuan Atau istri-istri kalian itu Adalah Apa Ladang kalian Maka datangilah Ladang itu Apa An-Nasyibdum Sebagai Bagaimanapun Kamu menghendakinya Dengan cara yang Kalian kehendaki Maka Maka Jadid Dien Haramakan Pirukunan Lancondong Kelawan Gemene Marang Szale Makhluk Bala Dien Makhutobi Kelawan Pangondikane sedangkan orang yang khusus itu adalah orang yang orang-orang yang tingkatnya itu adalah hadir bersama dengan Tuhan mereka. Kalau tadi sesama manusia kalau awam, kalau ini sudah hadir bersama dengan Tuhannya. Maka diharamkan orang seperti ini berkumpul dan cenderung mencintai yang sesama makhluk melainkan disuruh berpisah dengan makhluk. Karena itu dia diseru dengan firman Allah katakanlah atau diperintah dengan firman Allah katakanlah itu adalah Allah katakanlah bahwa yang dicintai itu adalah Allah sumadarhum fi khawdihim ya'lahum kemudian biarkanlah orang lain itu fi khawdihim ya'l'abu'un bermain-main dengan khawd itu obrolan-obrolan mereka bermain dengan obrolan mereka dengan sesama mereka karena itu orang khawdihim ya'l'abu'un berjalan dengan telapak kaki tajrit artinya lepas dari dunia melewati jalan tafrid apa sendirian ya artinya sudah tidak lagi menghiraukan dunia sampai bisa sampai ke Ka'bah sampai kepada Ka'bahnya tawhid nah ini orang yang khawas kemudian ya mungkin yang lainnya ini masih panjang jadi sampai disini aja karena ini sudah waktunya untuk berhenti jadi ada dua tingkatan ya tingkatan awam yang itu kecintaannya itu kepada sesama makhluk sedangkan orang khas itu tidak boleh mencintai makhluk tetapi harus mencintai yang lebih tinggi dari makhluk ya yaitu apa Allah subhanahu wa ta'ala demikian kita akhiri dengan membaca hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin kurang lebih jalan minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati